Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel The Sifilers Apa kabar semuanya Berjumpa lagi dengan The Sifilers Di vlog kali ini Oh ya Sebelumnya saya ingin Sedikit bercerita Alhamdulillah Di vlog saya ini Di sebelumnya Saya sempat review Mengenai tampilan stat pro Dan Alhamdulillah dapat Beberapa apresiasi dari teman-teman Dan masukan-masukan Salah satunya Untuk membuat Konten mengenai tips-tips Yang ada di stat pro Mungkin ya Tip-tips atau Menggunakan stat pro Jadi di konten-konten selanjutnya Akan saya coba membuat Beberapa konten Mengenai tips-tips dan trik Untuk menggunakan software stat pro Mungkin teman-teman yang belum bisa Menggunakan stat pro Dengan melihat vlog yang saya buat ini Mungkin teman-teman bisa mengikutinya Dan menjadi bisa Jadi seperti itu Tips-tips stat pro pertama ini Saya mau buat Mengenai tentang stat pro shortcut key Atau tombol pintas Tombol-tombol pintas Tombol-tombol pintas Yang ada di dalam stat pro Langsung aja Kita buka softwarenya Oke sudah terbuka Ini untuk Sebagai contoh Atau sample aja Ini saya buka Salah satu Project aja ya Yang sudah pernah dikerjakan Menggunakan stat pro Ini aja kita buka Sebelumnya ini Buat teman-teman Tips dan trik Yang saya bagikan Di konten kali ini Saya menggunakan software stat pro Advent connect edition ya Jadi Mungkin teman-teman yang belum Install software ini Atau masih menggunakan Versi stat pro v8i Yang ini ya Stat pro v8i Gak apa-apa Tetap Tips-tips Shortcut key Atau tombol jalan pintas Ini Tetap bisa digunakan Di Versi stat pro yang lama V8i Jadi gak masalah Jadi ini Contoh aja ya Ini saya ambil Salah satu Apa namanya Salah satu desain Yang Kemarin saya kerjakan Jadi Tombol-tombol pintasnya Itu apa aja sih Jadi Akan saya bagikan Disini Sebentar Saya buka Keyboardnya Biar kelihatan nanti Saya buka On screen keyboard Disini aja ya Supaya kelihatan Ini Saya kecilin Dikit Nah Ini aja Biar kelihatan Kelihatan ya Mudah-mudahan Kelihatan Nah Pertama Yang Shortcut Atau jalan pintas Tombol jalan pintas Tombol jalan pintas Tombol jalan pintas yang akan Saya Bagikan Sebenarnya banyak ya Nanti Nanti akan saya Kopikan Di deskripsi Video ini Jadi nanti teman-teman Bisa Dikopi Kemudian di paste Di excel Atau di word Kemudian di print Bisa diisi Tempel di tembok Jadi nanti jalan-jalan pintas Tombol-tombol jalan pintasnya itu Bisa teman-teman pakai Ketika lagi Desain Start Pro Ya Ini Mungkin Agak sedikit Receh kali ya Mungkin Tips ini Cuman Gak apa-apa Semoga aja Ini bermanfaat Dan berguna Tapi Buat saya Ini Sangat bagunalah Untuk jalan pintas Tombol jalan pintas ini Supaya kita Tidak Tidak terlalu banyak Klik mouse Atau Mencarinya Perintah Mencari Mencari perintahnya itu Tidak terlalu ribet Buat saya Jadi saya menggunakan Tombol pintas Oke Yang pertama Misalkan kita ingin Menampilkan Note atau number Yang ada dalam Geometry Yang kita modeling ini ya Misalnya kita ingin Nampilkan Note-notenya Numbernya seperti apa Kita ingin kita tampilkan Jalan pintasnya itu Teman-teman bisa Klik shift Kemudian Teman-teman bisa Klik End Shift End Shift Plus End Nah Ini kalau kita klik Seperti ini Keluar Note numbernya Kita klik lagi Shift End Dia hilang Seperti ini Kalau cara Lamanya Biasanya saya Klik kanan Mouse-nya Klik Sebentar Klik kanan Mouse Klik label Kemudian Di sini Pilih Di label ini Note number Kemudian Pilih Oke Kan lama nih ya Kalau seperti ini ya Terus Mau saya hilangkan Note numbernya Saya pilih label lagi Klik kanan Pilih label Kemudian Kita hilangkan Note numbernya Kemudian Kita Oke Itu lama Kalau Jalan pintasnya Saya Untuk Tombol jalan pintasnya Saya tekan Shift Tekan N Untuk Memberkan Note number Itu satu Kemudian Ada juga Yang kedua Untuk Mengetahui Beam kita Dimana Posisi Star Dimana Posisi End Itu Saya Klik Shift Kemudian Saya Klik E Nah Seperti ini Jadi Ini yang Hijau Ini Star Yang Pilih Ini N Biasanya Ini Saya Munculkan Untuk Mengetahui Posisi Beam saya Itu Awalan Star Dimana Awalan Akhiran End Seperti ini Untuk Menghilangkannya Lagi Klik Shift Kemudian Klik E Kembali Kalau Cara Lamanya Seperti ini Klik Kanan Mouse Klik Label Klik Beam End Kemudian Oke Menghilangkannya Klik Kanan Lagi Klik Label Hilangkan Nah Itu Terlalu Apa Ya Prosesnya Panjang Ya Kalau Secara Seperti itu Jadi Untuk Tombol Pintasnya Seperti Tadi Klik Shift Kemudian Klik E Hilangkannya Lagi Klik Lagi E Kemudian Sama Untuk Yang Lain Lain Sama Untuk Menampilkan Support Nya Klik Shift Klik S Ya Ini Support Yang Bisa Kita Hilangkan Terus Cara Lamanya Seperti Apa Sama Klik Kanan Label Kemudian Klik Ini Support Bisa Hilang Bisa Muncul Jadi Apa Ya Itu Tips Tips Jalan Pintas Sebenarnya Banyak Ya Mungkin Saya Nggak Bisa Menampilkannya Disini Satu Per Satu Panjang Ya Karena Banyak Jadi Nanti Langsung Aja Shotcut Key Atau Jalan Pintas Tombol Jalan Pintas Di Stator Itu Akan Saya Bagikan Di Deskripsi Video Ini Semoga Bermanfaat Nanti Teman Teman Bisa Copy Kemudian Dipaste Di File Word Ataupun Excel Dan Kemudian Bisa Disimpan Nantinya Teman Teman Lagi Saat Modeling Menggunakan Stat Pro Bisa Digunakan Tombol Jalan Pintas Tersebut Mungkin Tips Pertama Ini Agak Sedikit Receh Tapi Nggak Apa Insya Allah Bagu Teman Teman Yang Belum Tahu Dan Yang Sudah Tahu Semoga Bisa Dishare Juga Di Komen Videonya Mungkin Ada Tambahan Tombol Jalan Pintas Apalah Ini Mungkin Yang Saya Bagikan Ini Kurang Lengkap Jadi Nanti Yang Sudah Tak Paham Atau Mungkin Bisa Dibagi Juga Pengalaman Dan Pengetahuan Jadi Untuk Tips Dan Trik Start Pro Pertama Seperti Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribenya Supaya Channel Ini Terus Berkembang Dan Harap Bisa Upload Video Setiap Harinya Video Mengenai Tentang Teknik Sipil Software Software Pengalaman Construction Dan Lain Lain Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Next Video Salam De Sifilis